Pertanyaan yang bagus. Bapak udah bunuh berapa orang, Pak? Gubernur Jakarta siapa yang pimpinannya paling jelek setelah Bapak? Di usianya yang semakin senior, dia tetap mengisi waktunya untuk negara melalui berbagai kegiatan positif. Energinya disalurkan menjadi seorang YouTuber dan politikus. Rasa cintanya terhadap keluarga juga selalu diutamakan. Inilah Behind the Wheels bersama Pak Suti Yoso. Bapak Suti Yoso Ini pengalamannya luar biasa di TNI, sebagai gubernur juga, lalu udah kepala BIN juga. Wah macem-macem pokoknya. Iya Bang Yos, terima kasih sekali udah hadir. Bang Yos, luar biasa. Sayang, terima kasih, Ruth. Makin tahu ya, Rudy itu siapa. Itu makin tahu. Terima kasih udah sempatin waktu, Bang Yos, luar biasa sekali. Bang Yos, saya mau nanya-nanya dulu nih mobilnya-mobilnya keren nih, jeep nih, kayak mobil perang nih. Ini ada artinya nggak nama platnya nih, Ben? Ya, pertama gini ya, saya dari dulu, ya dari pangkat saya letnan lah gitu ya, kebetulan di Kopassus ya, itu mobil dinasnya itu semua itu jeep. Cuma jeep juga kan tentara miskin waktu itu kan, pernah bantuan dari Korea, pernah waktu kapten itu mobil bantuan dari Amerika, bekas perang Vietnam kan, utility namanya, pernah pakai itu kan ya. Nah, itu membawa kebiasaan, dan sampai sekarang saya gubernur pun saya menggunakan jeep. Waktu saya dari kepala badan intelijen juga jeep mobilnya, dan hariannya juga jeep, ini juga jeep, jeep Robinson ini. Iya, iya. Nah, kalau tadi tanya tentang nomor ini, itu 612, itu 6 Desember kelahiran saya. Oh, 6 Desember kelahiran. Jadi mobil bapak, mobil besar semua ya? Iya, mobilnya, ini satu lagi Lexus. Dulu kan ada Lexus yang B1N, Bin. Iya, B1N itu dikasih orang. Oh, iya, iya. Saat aku jadi kepala Bin, tiba-tiba orang ada membawa nomor itu, saya kira nomor ini lebih pantas dipakai bapak gitu ya, sudah saya pakai gitu. Udah, udah, masih ada nomornya apa? Masih. Oh, masih sampai sekarang. Jadi kenang-kenangan juga ya. Jadi mobil itu sudah umur berapa tahun lah gitu, makanya oleh Bin, udahlah bapak bawa aja lah ini, KB-nya mau pakai yang lebih baru lagi gitu. Oh gitu, lalu apa namanya, selain ini sama Lexus, apa aja koleksi bapak? Enggak, saya enggak punya koleksi, saya itu dulu pernah ya, Hammer H1. Oh, mobil perang itu ya? Iya, mobil perang itu perang teluk kan. Iya. Bawa ke sana, kemari pindah-pindah. Untuk kamu ketahui ya, Ruth ya, saya itu rumah gubernur itu rumah saya ke-15. Oke. Jadi tiap kali pindah-pindah gitu. Oh. Lah mobil ini kan ikut pindah. Iya. Pakai nggak pernah, tiba-tiba terus aku harus ngopainin terus kan. Iya. Lalu mah aku kesel juga begitu pensiun, udah nggak jadi gubernur tinggal di rumah sendiri di daerah jati karya sana. Saya pikir mending dibuang aja lah ini mobil itu. Akhirnya dibeli anak muda lah gitu ya. Oh, iya, iya. Lalu saya juga pernah punya mobil Essek. Oh, iya. Itu 1926. 1926. Wah. Itu juga diambil orang aja, silahkan udah ada. Dibeli orang dong. Kamu bayar, terserah kamu kan gitu aja kan. Oh, iya, iya. Karena aku sudah nggak tahan mindah-mindahin mobil itu tadi. Kalau tahu belakangan punya museum tentu mobil yang cukup tua itu saya pertahankan gitu. Pak, Bang Ios juga ada Harley kan, suka pakai Harley. Harley, iya. Itu juga masih hobi. Iya, saya dari Lieutenant II, saya udah pakai Harley Rude. Oh, handphone bapak. Nah, Harley itu bener-bener untuk, untuk apa? Untuk hadiah saya dari kakak saya, sebagai rasa bangganya gitu. Anak yang nakalannya kayak gitu dulu, waktu SD SMP kok. Terus tiba-tiba jadi perwira gitu kan. Terus saya diadai, namanya Harley itu kan. Saya beli tahun-tahun 70. Oh, udah lama juga ya. Dan itu hair league sangat tua. 1944. 1944 sampai sekarang. Masih ada pak sampai sekarang. Masih ada tamasukan di, ano. Di mana, di museum. Oke, Bang Ios. Itu kan pengalaman punya otomotif, apa di dunia otomotif. Kalau Bang Ios sendiri sekarang lagi kesibukannya apa aja nih? Karena kan banyak sekali penggemar-pengemar, termasuk saya nih, yang mencari-cari figur Bang Ios nih kemana nih? Nah, sekarang lagi sibuk apa aja nih Bang Ios. Ya, saya berpikir apa sebenarnya yang bisa saya wariskan ya. Ya. Kepada anak-anak muda, tanah susu saya dan generasi berikutnya. Nah, menurut pandangan saya Ruth, itu adalah pengalaman. Ya. Pengalaman adalah guru terbaik, menurut saya. Nah, caranya gimana gitu ya. Yang pertama membuat, menulis biografi. Ya. Pernah saya coba menulis biografi, walaupun terhenti sampai gubernur saja. Padahal setelah gubernur kan, saya mimpin partai politik, terus saya menjadi kepala badan derajat negara apa itu. Ya. Tidak tercatat di situ. Ya. Tapi saya pikirnya sudah habis, berhenti di situ kan tadi. Hehehe. Ya. Betul. Nah, dengan buku yang tebal seperti itu, kira-kira pembaca itu memerlukan waktu mungkin 2 mingguan. Untuk habisin satu buku ya. Baru selesai. Karena dia juga punya kegiatan lain kan. Gak terus membaca buku sama selesai. Pasti terputus-putus ya. Nah, dengan membuat museum, itu sebenarnya biografi isinya. Ya. Menteritakan waktu sutyoso ya, waktu lahir, anak desa gitu kan. Tadi habis pulang kekolah itu Ruth, saya harus mengembala kambing. Oh. Gitu. Jadi ayah saya hanya seorang guru. Ya. Guru SD itu seberapa gajinya zaman itu kan. Ya. Zaman kemerdekahan baru dilahirkan. Ya. Seperti apa meskinya kan gitu. Anaknya banyak. Jadi gak mungkin gajinya saja untuk ngajar ya. Kapur, untuk nulis kapur di papan tulis itu pun gaji bapak sendiri. Iya. Jadi ayah saya itu lalu bertani dan peternak. Yang punya sawah gitu kan. Lalu nanti kalau panen padinya dimakan sendiri untuk makanan juga dijual. Iya. Juga peternak gitu kan. Beli kambing, beli kerbo gitu. Dan dikemanakan. Dijual tentu saja. Iya. Untuk membiayai kakak saya yang kuliah di Jogja. Iya. Ada yang di Selatiga, ada yang di Semarang. Itu kan. Gak ada yang masuk militer ya pak ya. Waktu itu belum ada kakak saya yang masuk militer. Oh. Tapi ujung-ujungnya bahwa ternyata yang kakak satu yang kuliah tadi. Iya. Itu jadi penjabatlah pemerintahnya. Pernah jabatan tertinggi dia itu wakil gubernur di Jawa Tengah. Oh. Oke. Dua periode gitu. Iya. Karena zaman pemerintah yang baru namanya gubernur di Jawa itu semuanya militer. Oh. Kalau wakilnya boleh sipil. Boleh sipil. Nah pada saat sudah jadi wakil gubernur satu periode, periode kedua kakak saya ditawarkan gubernur di Kalbar. Iya. Itu karena dia pernah jadi asisten di sana. Iya. Tetapi karena anaknya lima sudah dipindah ke Semarang. Iya. Lalu jadi gubernur lagi pindah lima tahun. Habis itu karena hidupnya di Semarang balik lagi. Iya. Itu kayak apa anunya itu posnya itu. Betul, betul. Bulat balik ya. Terus dia kemudian mendagri itu laporan pak kalau saya diizinkan biar gubernur Jawa Tengah. Maka dua kali. Oh. Jadi ketua DPRD Jawa Tengah. Oh. Pada saat bapak jadi gubernur sudah pemilihan atau belum ya? Sudah. Sudah. Tapi lewat DPRD. Oh lewat DPRD. Jadi DPRD memilih gitu. Iya. Nah kan bapak merupakan figur gubernur yang pada saat itu berkarisma dan dari militer dan benar-benar kalau sekarang belakangan kan sipil mungkin. Nah itu bagaimana bapak dari latar belakang militer mungkin nggak ada dong belajar tata kota apa. Iya kan yang hidupnya itu gitu lah. Hidupnya itu gitu lah. Hidupnya yang keras yang mungkin dulunya tembak. Ya otoriter banget. Hanya komando aja gitu. Iya betul. Siap kerjaan nggak ada, demokrasi nggak ada. Betul. Bagaimana bisa memimpin Jakarta pak? Ini cerita yang bagus. Apa pertanyaan yang bagus. Jadi saya itu di militer. Kan lama di Kopassus. Iya. Saya selama 25 tahun nih Rudy ya. Pertama pakai barit merah kan. Pertama aku masuk Kopassus. Terus satu saat pangkat red call saya ditarik ke Kosterat. Ganti barit hijau. Nggak lama kemudian baru 9 bulan tarik lagi ke Kopassus. Pakai barit merah lagi. Pangkatnya kolonel kan. Dua tahun kemudian tarik lagi ke Kosterat. Pakai barit hijau lagi. Terus dua tahun di Kosterat. Balik lagi ke Kopassus. Jadi Wadanjen pakai barit merah lagi. Tiga kali sih. Bulat balik. Itu 25 tahun gitu kan. Dengan latar belakangnya seperti itu ya. Pasukan-pasukan tempur sekarang lama. Lalu saya dilatih juga di dalam di luar negeri. Saya kursus, saya sekolah semua saya lewati gitu. Wajar kalau panglima TNI. Itu sebenarnya untuk melanjutkan saya ke jalur hijau lah. Tentara sampai tangan. Tentara. Ternyata cerita singkatnya nggak tembus lah gitu kan. Ya usulan itu. Akhirnya saya di belokan jadi gubernur. Memang aneh itu. Maka kamu bertanya apa lagi nih pasukan khusus. Belajarnya itu. Ya kita kan musuh ini maksudnya membunuh orang kan. Bagaimana menembak secara tepat membunuh orang lah ya. Iya. Dengan cepat dengan tepat kadang-kadang dengan senyap gitu. Bapak udah bunuh berapa orang Pak? Ya itu nggak boleh dibuka. Boleh dibuka. Dan kita nggak pernah hitung yang kayak gitu. Nggak pernah hitungin. Bapak bisa pakai sniper dong Pak? Ya antara lain di kelompok itu ada itu kalau yang kita perlukan. Bapak kan angkatan darat kan. Iya. Berarti semua senjata angkatan darat bisa pakai. Pakai tank begitu bisa juga. Kalau kok pasus itu kalau tugas kita boleh milih gitu. Oh oke. Senang banget pakai apa. Biasanya anak-anak AK. Bikinan rusnya. Oh iya AK. Iya. Kan itu senjata paling daplek. Iya iya. Dipakai 2 hari nggak dibersihkan masih bisa dipakai. Masih kuat ya. Kalau M16 itu macet. Macet terus. Masih bersihin terus ya. Gitu kan Pak Kamali. Iya iya iya. Tapi akurasinya AK bagus Pak? Bukannya katanya supang lain. Bukannya itu akurasinya menjadi nggak tepat. Nggak nggak perlu. Iya. Kecuali sniper itu baku akurasi kan ya Pak. Kalau kita ini kan sekenanya aja gitu kan. Yang paling berkenan Bapak waktu ditugasin di negara mana Pak? Iya tentu dari semuanya itu. Semuanya kan di dalam negeri kita nggak pernah. Oh dalam negeri ya. Kita di dalam negeri kecuali untuk perdamaian kan. Iya iya. Gitu. Ya di tim-tim lah. Di Timor Timur. Itu perang tapi kondisi pada saat itu. Karena sampai 3 kali saya kesana. Oh oke. 3 kali. Dan itu adalah bagi saya operasi yang paling mengesankan Rudy gitu. Tadi belum saya jawab. Iya. Tentang gubernur tadi kan. Iya. Jadi akhirnya saya jadi gubernur dengan latar belakang lagi itu. Betul. Tapi diingat gini. Rudy ya di Kopassus itu pasukannya itu terbagi-bagi gitu. Iya. Yang terata pertama itu namanya grup para komando. Oke. Nah dia itu di organize seperti pasukan biasa. Iya. Tetapi lebih kecil. Oke. Cuma kemampuannya lebih besar. Gitu. Itu kan. Tim kecil ya. Terus. Astrata kedua itu namanya grup Sandi Yudha. Iya. Lebih kecil lah itu orangnya. Oh. Gitu. Nah ini adalah Satuan Kopassus yang khusus ditugaskan tugas-tugas intelijen. Iya. Saya amat lama di situ. Gitu. Di grup Sandi Yudha itu kan. Nah. Oleh karena itu aku sering menyamar dulu. Menyamar waktu kapten dari mahasiswa. Orang pun kata aku mahasiswa. Bahkan Taruna pun bareng naik kendaraan umum sama saya. Enggak ngerti kalau aku itu seorang kapten. Aku tuh yang ngapain orang sipil aja. Oh gitu ya. Artinya nyamarnya berhasil. Udah berkali-kali nyamar kadang-kadang. Ya sesuai kekasih kita. Iya. Pernah nyamar pengusaha. Pernah nyamar jadi kuli. Pernah gitu kan. Kalau yang dipelen-pelen jadi tukang baso tuh beneran gak sih itu pak? Ya. Bener jadi ada jadi tukang baso itu beneran bawa hati. Oh iya. Itu beneran juga pak. Jadi tukang tak. Itu sesuai dengan tugas dan nyetir taksi gitu. Bener juga begitu ya. Oh begitu. Lah sering begitu. Karena itu saya juga sedikit foto-foto saya pakai baret merah. Iya. Karena rambut kita kan yang panjang gitu kan. Kita pakaian sipil terus gitu. Itu akibatnya pak. Kita udah bisa jadi orang sipil. Iya. Dari saat saya jadi gubernur. Saya tuh gak kaku lagi gitu. Iya. Bahwa gubernur itu bukan militer. Demokrasi kan. Iya betul. Ini kan otoritek. Udah. Pokoknya begitu. Ah ya ah. Betul. Cuma jujur aja Rudya. Ada yang dikoreksi oleh kakak saya yang nomer satu itu kan. Iya. Selainnya saya tampil di TV itu kan. Iya. Kamu itu masih sangar penampilannya. Oh kurang halus. Jadi untuk senyum-nyum. Senyum-nyum saya gitu itu. Saya perlu waktu melindak satu tahun gitu. Oh gitu ya. Iya lah. Biasa ditempa keras. Jadi mengorganise organisasi pemerintahan sipil. Iya. Saya tuh amat tepat gitu. Amat tepat ya. Iya. Nah pak lalu pak. Amat demokratis lah. Iya iya. Nah pada saat bapak memimpin Jakarta. Salah satu karya bapak itu Transjakarta betul ya pak ya. Itu apa yang membuat bapak berpikir? Ini begini. Saya kan dua perode ya. Iya. Tahun 97. Lima tahun itu berarti sampai 2022. Iya. Nah pada tahun 2023 saya mulai sadar. Apa yang jadi. Macet pak. Macet betul. Macet yang gitu. Nah. Gak pernah beres itu pak macet pak. Ini satu lagi kunci ya. Menurut ya. Iya. Jadi pemimpin. Itu jangan merasa dirinya pinter. Iya. Apa saja bisa. Saya memang dari pasukan elit ya. Udah berkurang kali satu kas operasi mimpin pasukan dan dalam pertempuran. Mungkin biangnya strategi pertempuran saya biangnya. Iya. Tetapi begitu masalah lain kan. Aku gak ngerti. Iya. Kenapa Jakarta macet. Iya. Jadi ini saya akan merangkum apa yang kamu lakukan. Tadi dari acara benang merah Banyos itu. Iya. Bahwa kamu selalu menggunakan moto namanya Sun Tzu. Iya. Sun Tzu itu ahli strategi dari China. Abad 13. Apa yang dikatakan yang paling terkenal. Dan itu saya pegang sampai sekarang. Iya. Kenali dirimu. Kenali musuhmu. Seribu kali perang. Seribu kali menang. Kata Sun Tzu. Di pertempuran memang begitu. Jadi saya. Pasukan saya. Kemampuan saya. Penjataan saya apa. Kenali musuhmu. Kenali betul kaya pak. Kualifikasinya apa. Penjataan dia milikin apa. Pengalaman perang dia dimana. Itu sampai tahu. Sehingga saya bisa. Memukul titik lemahnya dia dimana. Nah gitu kan. Nah saya jadi gubernur. Kenali dirimu. Saya jadi gubernur. Jangan perangkat. Ada dinas-dinas ini kan. Ada asisten. Ada wakil gubernur. Ada wali kota. Ada bupati gitu kan. Dirimu. Dirimu kan. Kenali musuhmu. Masalah. Kan gitu kan. Musuhmu itu masalah. Iya. Macet itu tadi. Betul. Nah bagaimana aku mengenali musuh. Oh nggak aku ngertinya militer. Iya. Karena itu saya kumpulin. Ahli-ahli. Transportasi. Transportasi betul. Dari universitas. Ada UGM. Ada RT Sakti. Ada. Ada mana-mana. Dari mana-mana. Saya kumpul jadi satu-satu tim. Nah. Saya juga melakukan studi banding. Iya. Keluar negeri. Kemana-mana. Terutama Amerika Latin. Saat di Bogota. Di Columbia. Saya berhenti. Ternyata Columbia itu. Persis. Jakarta dulu. Dari carut-marut. Dari tertip kayak begini dia. Iya. Bunyanya ini bunyanya itu. Termasuk busway. Iya. Gitu kan. Oh gitu. Saya dalami betul. Karena ada hubungan sister city. Antara Jakarta Bogota. Iya. Saya minta wali kota Bogota itu. Untuk ngirim expertnya. Saya berada di Jakarta. Jadi expertnya saya berada di Jakarta. Saya kumpulkan dengan profesor-profesor dari. Indonesia. Yang di tabletasi. Rapat. Gubernur melakukan rapat gak ada 5 menit. Oh. Telah kumpul dengan orang rapat. Saya jelaskan maksud saya. Saya akan menyusahkan masalah. Kemacetan di Jakarta. Mengapa Jakarta macet. Maka saya minta tolong kepada tim ini. Selat. 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 Tulisannya. Mengapa Jakarta macet. Sudah selesai ya. Assalamualaikum. Sudah selesai. Jawabnya berbulan-bulan. Oh gitu. Dia survei habis dia. Iya. Maka aku ngerti. Ah sampai chat mengapa macet. Iya. Gitu loh. Kenali musuhmu tadi kan. Oh masalahnya begini kan. Perbandingan kendaraan. Kendaraan pribadi dengan kendaraan umum. Itu 20% 80%. Yang 80% itu pribadi. Pribadi. Terbalik ya. Ini terbalik. Dari negara maju. Dengan luar negeri. Betul. Gitu. Jadi yang pertama petunjuk saya. Bikin jaringan transportasi yang basicnya masal. Iya. Masal. Masal itu artinya. Sekali angkut banyak orang di bawah. Iya. Supaya dia mau memulai kendaraan. Kendaraan itu syaratnya representatif. Iya. Apa kriteria representatif? Satu. Adalah. Aman. Gak mau dong. Gak mau naik mobil itu dicopet apa diaduh. Gak mau dong. Yang kedua apa. Nyaman. Iya. Nyaman dong. Gak mau pake da siap mau ke kantor. Gak mau ke komputer. Kan luar lagi kan. Gitu. Iya. Yang ketiga lagi. Tepat waktu. Iya. Kalau cuman 5 menit, 10 menit ya masih mungkin walaupun mage-mage rati bisa. Kalau sampai 30 menit sampai lebih dari itu bukan macet lagi namanya kan. Iya. Orang juga males kan kehilangan waktu. Betul. Nah yang keempatnya harus terjangkau tiketnya. Harga ya. Inilah yang jadi masalah. Iya. Karena kebijakan gubernur itu harus disetujui DPR. Saat debat sama DPR. Iya. Bagaimana kendaraan nano. Dengan nilai yang sekian banyak nanti investor nganu. Tetapi gak ada untungnya malah kita subsidi. Iya. Keuntungannya tidak langsung. Iya. Pada saat orang-orang pada pindah ke kendaraan masalah. Berapa juta tinggal di kendaraan di rumah. Berapa juta galon kita hemat. Itulah keuntungannya. Maka maksud saya transportasi itu harus disubsidi dari pemerintah. Oke. Kriterian ketiga. Harus saling integrasi. Iya. Mengakses satu sama lain. Mudahnya apa yang dipilih. Profesor lebih tahu. Aku gak ngerti. Iya. Tapi harus terintegrasi model apapun. Yang keempat adalah. Dia harus mengakses tetangga kita. Mengapa mengakses? Karena kan kita dikasih tahu. Iya. Orang berada mobil masing-masing. Karena gak ada kendaraan lain. Makanya saya akses dengan jaringan itu. Iya. Maka. Sekian bulan kemudian. Kemudian dia. Ekbos. Dengan penjemahan saya. Jaringan transportasi makro ibu kota. Namanya APT. Jaringan transportasi makro. Nah. Itu. Saya undang semua anak buah saya. Iya. Sekarang jam 9. Kita rabat. Paling lambat jam 4. Saya putuskan. Apakah saya setuju rencana ini? Apakah rencana menyelesaikan masalah ke depan nantinya? Itu saya gini. Kan itu dengarkan baik-baik. Dan tanya bisa-bisa. Sampai kamu yakin banyak yang menyelesaikan masalah. Di Ekbos kan. Team itu kan. Iya. Saya sampai tanya dengan. Itu kan. Sebagai bapak yang ada. Sinatnya itu. Iya. Prof. Kalau saya dari Cipete ini. Saya mau ke kampung Melayu. Saya dapet apa? Di jelasin. Iya. Makro ini naik. Busway kori dorsekian. Terus itu turun. Nanti sambung. Monorail. Dulu monorail kan. Nanti terus sambung lagi. Busway kori dorsekian. Dan termasuk mengakses Tendangga kita. Tendangga kita diakses Tangerang dan Bekasi diakses Busway. Makanya di Busway sampai perbatasan. Langsung saja supaya dilanjutkan sama mereka. Dengan sistem yang sama. Yang lagi. Sekarang kan. Zaman Ahok. Apa namanya. Monorail itu ganti LRT. Rutanya sama. Oh sama. Dia juga menembus Tangerang dan Bekasi. Nah MRT. Kereta Buat Tanah. Itu rencana anunya itu adalah. Anunya blueprintnya ya. Itu dari kota tua. Terus masuk ke mana. Tamrin. Sudirman. Fatmawati. Terus ke kanan itu. Lebapulus itu ada stasun besar dia. Iya. Nanti dilanjutkan. Sampai depok dan gogor. Jadi depok-gogor ada stasun besar. Itu udah di rencanakan. Nanti manusia-manusia itu yang biasa ke Jakarta. Mobil. Parke di situ. Atau diantara anaknya bawa. Habis itu dia naik. Anu. Kan keren kayak begitu kan. Itu Bang Yus yang rencanakan dari dulu. Iya. Terus setelah itu kan. Terus setelah itu kan. Aku meyakini ini menyelesaikan masalah. Ada pertanyaan saya sebelumnya itu gue tanya gini. Prof. Kalau keadaan gitu saya biarkan. Selama ini kan dibiarkan aja. Iya. Apa yang terjadi. Akan terjadi setak Pak Gubernur. Oke. Setak itu. Melah jalan. Tahun berapa? 2014. Oh. Ini cerita tahun 2003. Iya. Aku 2007 turun loh. Iya. Artinya 2014 makanlah itu Gubernur yang akan datang. Iya. Ngapain aku capek-capek mikir. Tapi pemimpin tidak boleh seperti itu. Iya. Betul. Ini sekali lagi pengalaman lagi ya Rudy. Siap. Kamu mempunyai rencana seperti apa pun hebatnya. Dan yakin menyelesaikan masalah. Iya. Tidak pernah kita mulai. Maka sampai hari raya kuda. Gak akan pernah jadi. Kalau gak dimulai. Iya. Makanya harus saya mulai. Betul. Pertanyaan saya ke profesor. Prof. Saya sudah meyakini ini. Saling mengakses. Sudah meyakini menyelesaikan masalah. Anak buah saya juga masih 2007. Sekarang. Mana yang bisa saya mulai dulu. Tetapi tidak memerlukan investor. Blastway pak. Langsung gitu. Kenapa Blastway. Nah bapak kan sudah ada jalannya pak. Tinggal berlipus. Tinggal pasang separator. Terus biskisah pesen. Sopir kita rekrut. Jalan pak. Oh bener juga. Sekarang dari 15 koridor ini. Kuridor mana paling sibuk. Itu koridor 1 pak. Blok M kota. Ya. Oleh sebab itu. Saya. Bukalah. Koridor terblok M kota. Itu adalah starting point. Itu adalah sebuah. Pembukaan. Awal. Dari. Makro itu tadi. Ya. Rencana yang makro. Rencana makro. Rencana. Rencana. Karena gak membutuhkan. Sekali lagi. Investor. Udah gitu. Udah. Ini pertanyaan terakhir. Gitu kan. Bahwa. Bener kota. Jadi. Saya udah yakin. Tuhan teman lain. Saya. Ini anak buah saya ya. Saya tentukan. Koridor 1. Blok M kota. Akan saya buka. Januari tahun 2004. Waktunya tinggal 6 bulan. Karena itu wali kota yang terlibat. Dinas PU. Dinas. Tata kota. Siapapun yang terlibat masing. Termasuk. Dinas. Perhubungan. Survei. Seminggu waktu. Survei laporan situ. Apa? Mbak tanya laporan kepada saya. Jadi begini ya Ruth. Saya mimpin sipil pun. Tekniknya itu. Teknik militer juga ya. Militer. Iya. Jadi gak pertele-tele. Gak banyak. Bacot. Yang penting. Jelas. Gamlang. Tegas. Iya. Pak. Dari begitu. Kalau Bapak kan. Pemimpinnya militer. Strateginya ada. Action plan. Ada timeline. Bahkan sampai dikasih tahu. Seminggu ada. Bapak ngelihat pemimpin-pemimpin Jakarta. Setelah Bapak. Gubernur. Siapa sih yang paling oke nih Pak. Dari semenjak Bapak. Ada Pak Fauzi Bowo. Pak Jokowi. Pak Ahok. Pak Anies. Nah. Siapa nih Pak. Menurut Bapak yang paling oke. Jadi begini ya. Supaya diketahui bahwa. Setiap gubernur itu mengalami. Zaman yang berbeda-beda. Iya. Zaman saya kan sudah ceritakan. Duit tidak ada. Orang lagi laliarnya. Perusahaan apa. Kota hancur-hancuran. Duit tidak ada kan. Itu tadi kan. Apa yang bisa saya lakukan. Itu mengembalikan lagi. Kan. Kadang normal kembali. Itu sangat kembalikan. Iya. Itu udah fokus luar biasa. Menurutkan waktu. Itu fokusnya. Nah. Tapi yang paling penting adalah. Tidak ada masalah. Tingkat provinsi. Apalagi bukota negara. Bahkan lebih rendah itu. Kabupaten kota. Apalagi lebih tinggi itu negara. Iya. Tidak mungkin diselesaikan oleh satu pemimpin. Hanya satu atau dua ribu periode dia mimpin. Tidak akan selesai. Iya. Kan itu harus berlanjut. Iya. Kan gitu lah. Jadi. Tadi pertanyaanmu tadi. Susah juga aku menjawabnya. Karena. Pasti setiap gubernur itu ada lebih. Ada kurangnya. Iya. Dan. Saya berharap itu meneruskan. Saya begitu jadi gubernur itu. Maka setiap bulan. Iya. Saya undang makan di balik kota. Mulai alih sadikin. Yang masih hidup ya begitu ya. Iya. Pak Prapto. Pak Wiogo. Pak. Apa namanya. Pak Suryadi. Itu atas saya damat. Ini yang masih hidup. Selalu. Tiap bulan saya undang makan. Iya. Sambil bicara. Ada nggak koreksi terhadap pemimpinan saya. Iya. Ada nggak yang dulu sesuatu yang harus saya teruskan. Itu setelah itu saya tanya. Nah. Sekali lagi. Pemimpin punya gaya masing-masing. Jadi nggak tahu siapa yang paling bagus menurut Bapak. Iya. Nggak tahu. Kalau yang paling jelek Pak. Menurut Bapak. Setelah Bapak siapa Pak. Gubernur Jakarta siapa yang pimpinannya paling jelek setelah Bapak. Loh saya nggak ada yang jelek. Oh nggak ada yang jelek. Oke oke oke. Karena saya orangnya positive thinking. Oh iya. Siap. Siap. Pasti semua pemimpin ingin berbuat yang terbaik. Iya. Mau gayanya beda-beda. Gaya beda-beda. Nah. Harus disadari begini loh. Mimpin bergota itu seperti miniaturnya Indonesia. Apa yang aneh Indonesia itu? Iya. Temat semuganya. Betul. Karena karena saya. Saya sudah 50 lebih negara pernah saya kunjungi. Nggak ada yang kaya Indonesia. Iya. Yang etnis di sini ya. Ada melalui Tionghoa, Arab, Pakistan, India. Suku dari Aceh sampai Papua. Lu hitung aja. Iya. Ratusan. Betul. Bahasa ribuan. Waduh banyak. Betul. Adat-adat budaya beda-beda. Agama yang resmi ada 6. Iya. Gitu. Dua agama berbeda di Timur Tengah aja nggak bisa akur. Ini 6. Iya. Saya ingin mengatakan dan itu secara miniatur. Iya. Setelah ada di Jakarta. Iya. Nah. Jadi sebenarnya inilah tempat turning center jadi pemimpin itu di sini. Oleh karena itu gubernur Jakarta harus menempatkan diri gubernur oleh semua suku. Iya. Karena itu kalau ada Pak Gujiban kumpul mau Batak mau dia apa namanya mau dia itu Padang mau orang Dayak mau orang Sunda mau saya nggak pernah absen. Betul. Pasti datang. Begitu juga keperayaan agama mau katolika mau kristen mau buddha mau kongutsu saya masih datang. Supaya apa? Supaya orang merasa aku itu gubernurnya. Seluruh orang. Orang buddha. Aku ini gubernurnya orang Aceh. Aku ini gubernurnya orang Batak gitu. Jadi harus seperti itu harus luas seperti itu. Iya. Lalu Pak udah jadi gubernur udah jadi kepala bin udah jadi macem-macem. Nah sekarang nih Bang Yos lagi mau ada rencana apa nih ke depannya nih? Apa yang bisa diceritakan? Begini ya. Karena saya itu kan pernah jadi ketua partai politik ya. Iya. Jadi jujur saja sahwat politik itu nggak bisa hilang. Jadi masih mau berpolitik. Itu alasan yang pertama. Yang kedua gini. Dengan jabatan saya itu mengerti ibaratnya sudah 30 tahun TNI. 10 tahun itu gubernur. 1 tahun di intelijen. Iya. Itu 41 tahun. Iya. Artinya bagaimanapun pengetahuan saya tentang negeri ini juga luas. Betul. Dan saya itu hobinya itu mendengarkan berita dan orang diskusi saya dengarkan gitu. Sehingga saya makin tahu makin tahu. Makin angkat gitu. Saya juga pikir saya tidak boleh berhenti mengabdi. Iya. Dan itu adalah memang sudah tekad seorang militer lah ya. Iya. Maka ada kalau orang barat ngomongkan old students never die. Iya. The only fit away gitu. Jadi lanyapnya ya sementara aja pada saat di pensiun terus berpikir-pikir saya melakukan apa. Nah saya melakukan apa itu saya itu sudah terjawab. Sudah terjawab. Saya nggak tahu nanti saya sudah masuk partai politik sekarang. Iya. Dan saya mau pergi belah di situ. Nantinya saya mau cari saya juga akan realistis. Oke. Gitu kan. Dimana saya mau bisa mengabdi. Karena sekali lagi dengan latar belakang pengalaman yang ada. Iya. Kita tahu lah inilah kita jadi apa. Iya. Kira-kira bahkan pun sudah seantisipasi. Akan terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Itu yang paling penting. Keren sekali. Dan itu tidak tidak monopoli kita saja. Kalian milenian juga harus tahu. Siap. Siap. Oke Bang Yos luar biasa sekali ini pengalamannya. Pelajarannya semua kita tangkep. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mungkin ada ini pesan terakhir buat teman-teman milenial yang lagi dengerin. Iya. Bang Yos. Ya Pak milenial ya. Saya sudah diskusi panjang dengan Rudy Salim. Tentu ada benang merah. Ada sesuatu yang bisa kita tarik. Yang pertama ya tentu nasib kita ini yang menentukan diri kita sendiri. Kita harus berdari mengambil set up. Kalau tidak cocok jangan ada yang memaksakan. Ya. Walaupun itu orang tua kita sendiri. Sudah ada dua contoh. Yang meninggalkan. Tempat yang dia sedar bukan habitat dia. Adalah namanya Rudy Salim dan Sutioso. Saya dulu di kampus dua tahun juga kehilangan waktu baru masuk akadem militer. Itu yang pertama. Yang kedua. Kita jangan pernah menyerah. Apapun yang bisa kita yakini. Itu bisa akan membuat hidup kita lebih baik. Jangan pernah ragu. Dan itu sudah dicontohkan oleh seorang Rudy. Saya sudah lihat sendiri ini di tempat dia kayak begini. Saya sampai kaget-kaget gitu. Apalagi di showroom yang enggak satu pun yang mampu saya beli itu kan. Waduh. Tetapi. Orangnya bisa dibeli tapi Pak. Saya ingin dibeli bapan dan Pak. Jadi jangan abu saya. Andai kata Anda termasuk yang sukses ya. Seperti Rudy atau yang lain. Jangan pernah menutup mata terhadap orang lain. Yang lagi kesusahan apalagi zaman pandemik ini. Saya sudah mengajar Rudy dan Rudy sudah sepakat. Siap. Ayo kalau kita kumpul-kumpul dikit gitu. Bagi-bagi rezeki lalu kita bagikan secara tepat. Saya pasti orang yang patut kita. Siap. Terutama untuk menolong anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak itu tadi. Jangan seperti Suti Oso dulu gitu. Siap. Saya amat menderita waktu kecil. Anda pasti enggak percaya. Saya sandal jabit aja saya enggak punya. Jadi jangan ada yang enggak gitu lagi. Ya maklum waktu itu negara masih miskin banget. Sekarang kita sadar kita punya resources yang sangat besar. Sangat bermacam. Kita lakukan dengan baik. Itu hanya bisa oleh SDN yang berkualitas. Karena itu di dalam hal ini Anda juga harus jadikan ini tantangan. Kalau negara lain yang lebih miskin bisa. Kenapa? Kita. Aku anak Indonesia enggak bisa. Luar biasa. Terima kasih sekali Bang Yos. Semoga ini benar-benar bermanfaat deh. Ini udah kayak kuliah sama profesor. Langsung dijelaskan. Langsung ada actionnya. Langsung ada teori dan prakteknya. Jadi terima kasih sekali Bang Yos sudah hadir di Behind the Wheels kali ini. Terima kasih sudah menonton!